Aparat Pores Indramayu Jawa Barat meringkus residivis kasus penjambretan yang aksinya sempat mengemparkan warga Indramayu. Pelaku sudah tiga kali beraksi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan target kejahatan ibu rumah tangga. Rudy alias Tata, residivis kasus jambret ditangkap polisi di tempat pesembunyiannya di Kecamatan Kerangkeng Indramayu. Pemuda 25 tahun ini terpaksa dilumpuhkan karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita pistol mainan, uang 500 ribu dan sepeda motor korban. Pelaku sudah tiga kali beraksi di wilayah Cerebon, Brebes dan Indramayu dengan target kejahatan ibu rumah tangga. Sebelumnya pelaku menjambretas milik wanita pengendara sepeda motor di Kecamatan Kerangkeng Indramayu. Meski sempat terjatuh dan dikejar warga, namun tersangka berhasil membawa motor korban. Dia melakukan aksi tersebut random ya, kadang di tempat yang sepi, hasil pendalaman dari penyidik, kadang di tempat sepi, kadang juga di tempat yang memang ada masyarakat lainnya, namun tidak terlalu ramai. Kini tersangka mendekam disel tahanan MAPROS Indramayu dan terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, INews, melaporkan.